mau record rekaman teman-teman ya mana nih oke oke guys mari detik-tik kita akan review dikasual aja teman-teman ya kita ambil kartu dulu guys kita ambil dulu kartunya ya kita ambil dulu kartunya mana role barunya wuuu kepo ranger kita ambil 10 eh 11 kita ambil 11 tapi sebelum itu guys sebelum kita main di game kita akan review dulu kita akan pelajari dulu skill-nya teman-teman ya seperti biasa kita akan pelajari dulu biar kita tidak bodoh guys ya ini ya saran aku kalian biar nggak kocak ya karena kalau ada role baru itu kalian pelajari dulu guys sabar sabar kita pelajari dulu guys ya kita review guys kita review kita latihan oh latihan mana sih oh ini salah guys salah guys oke main bebas kita test ya kita test ya kita test ya kita test ya kita test teman-teman kita test kita test kita test kita test coba ini dulu oke ini kemampu oh sorry sorry kita belum belum baca guys Bang buat arah lagi Bang sobat kita belum baca kita belum baca kita belum baca kita baca dulu baru kita tes ya ya pasang bola kegelapan pada peta pemain yang mengambil bola tersebut akan dapat satu kali kesempatan serang jadi ketika orang jadi ambil bola Oke Oke Oh sebegitu salah malah Irul Oh dia masang bola kalau ada orang yang ngambil orang itu bakal jadi impos kah iya kah gitu kaget kalau orang ngambil tuh bakal jadi impos kah pemain yang mengambil tersebut akan mendapatkan kesempatan serang berarti orang yang ngambil bakal jadi diimpos gitu kaget Iya Oh oke 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 kalau SC kalau SC tapi cuma satu kali serang ya Oke kalau ini kalau ini apa guys kalau ini kalau si orang yang jari-nya apa oke pakai skill pada bola untuk melakukan peran mereka dia kalau pandangan pasti SC maka akan mengasih skill-nya Hai Oh dia ngambil skip orang kah Hai hmm bentar bentar Hai ulang ya ulang ya ulang ya oke Wah penasaran guys langsung coba nggak sih guys like warrior OP iya kah Hai penasaran Hai penasaran guys Hai penasaran guys Halo irul emang besok bisa ngafi nggak tahu coba ya coba ya kita ke impostor dulu ya coba kita pakai tidak ada CD that gift lah kok nggak ada guys Oh ada nih ada nih terus kita ganti peran jadi RW guys kita ambil kita ambil kita ambil kita serang tapi tapi dia menangin sama info sama SC guys Wah aku bingung aku bingung teman-teman Wah keren sih Oh jadi impostor Oh tapi dia menangnya barang kalau dideketin sama Jokernya bakal OP Bang kenapa Joker OP Oh iya Oh iya Jokernya jadi dikira impost ya bisa ngakir impost tuh kayaknya nggak bisa kalau itu nah jadi biru oke oke coba-coba-coba-coba-coba kita kita SC 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 coba ya coba ya coba ya itu bisa ngambil ini Halo 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 ya bentar ini skillnya gimana nih habis not kill terus masuk penjokok ya tapi ini si like keren ini skillnya apa guys aku masih bingung nih ini skillnya apa nih nggak jadi impostor bang bisa buat jadi domba ya tapi aku ngerti masuk kalian cuma ini si baca skillnya udah guys tapi aku nggak paham guys saya aku baca lagi ya teman-teman ya kita pahami lagi ya teman-teman ini kayak bisa ngambil roll SC gitu guys ya pakai skill pada bola untuk melihat peran mereka ke skill pada bola cari bolanya itu dimana guys ngambil skill kayak ii tapi mengambil pakai skill pada bola cari bolanya itu dimana teman-teman ini kalau di sini dia ada bola tuh jika korban adalah vaksin space crew Oh aku paham ini tuh buat mayat guys kayaknya deh enggak sih kok mirip Prama setelah meeting maka lagi bolanya mungkin coba ya coba ya coba ya coba ya coba ya tapi ini kalau aku lihat tadi tuh kita itu mengwarisi skill orang ya yang ada bolanya nah bolanya itu muncul kemungkinan kalau orang itu udah mati guys jadi kayak jadi mayat terus dia matinya di cafe setelah di cafe dia mati bakal timbul bola kita ambil bolanya kita jadi jadi role tersebut gitu loh kita ngambil skillnya dapetin skillnya coba ya coba ya sekali lagi guys ya sekali lagi ya oke oke aku juga Pak aku tadi juga pahamnya seperti itu guys coba ya coba ya oke pertama kita jadi impos dulu teman-teman kita kill dulu ini oke habis itu kita meeting di sini ya bolanya di sini ya habis itu kita jadi 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 ini baru kita emmer guys coba kita lihat ya Apakah posisi mayatnya yang tadi berubah jadi bola guys kalau berubah jadi bola bolanya itu bakal muncul di tempat lokasi mayat yang sudah mati ya dan tugas karakter ini adalah dia bisa ngambil jiwa bola dari mayat tersebut untuk dapat skillnya guys ya 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 menurutku seperti itu teman-teman disambil wj Bang nembak imitnya iya Kak hadir Bang halo nah kan bener bener kan kubilang guys jadi dia bisa ngambil bola dari mayat orang yang sudah mati guys dapat skill SC tuh kan bener guys bener guys bener apa yang kubilang teman-teman ya tapi yang menjadi aku heran ini guys ya adalah pas ketika nambil skill duck yang jahat skill Impost skill Impost kayaknya nggak bisa deh guys coba kita kita akan review lagi ya kita akan coba review ya tercali gali sebanyak mungkin guys coba kita main serif ya mana serif serif oh kalau misalnya dia SC kita bisa dapat skillnya Gek Cuma kalau misalnya dia netra atau isbos kita nggak dapat skillnya ya Kenapa aku bisa tahu karena keterangannya cuman ketika bolanya faksi space kita akan memasuki skillnya berarti kalau netra Impost kita nggak bisa ya kita nggak dapat ya Oke banyak peran aku mau coba satu hal guys aku mau coba satu hal kita keluar dulu aku pengen coba dulu satu hal aku pengen coba Apakah dia bisa mencuri lebih banyak-banyak ini guys banyak ngambil banyak bola ini satu mayat lebih dari satu bola gitu oke ini dua bola oke terus Dami SC lagi oke tiga bola guys ya tiga bola habis itu kita kita coba jadi ini kita lihat emangnya apakah bolanya ada tiga guys kalau bolanya ada tiga apakah kita bisa ambil ketiga tiga-tiganya halo 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 oke ya kita skip dulu bolanya ada tiga teman-teman ya kita akan lihat apakah kita bisa ambil ketiga bolanya atau cuman satu doang ya anjir banget kembali yoi oke ya kita akan lihat teman-teman ya nih kita akan ambil bisa bisa anjir cobi what the hell man wah ini bisa gua bisa ganti skill guys ada mayat WJ jadi WJ abis itu jadi pesulap pesulap RW RW anjir nih tuh oh ketukar perannya guys bisa ganti roll baru anjir nih lagi ah what the heck man man dia bisa ganti skill cok what the heck man what the heck man kek itu iya tapi dia ambil dari bola mayat guys mayat SC wah wah coba ya kita bikin tidak ada CD ya ini kan tadi karena ada tidak ada CD coba kalau kita bikin ada CD oke lima oh iya tetap bisa guys 4 3 2 1 tetap bisa coy bisa tahu ada serif magang juga mungkin akan dinaf maksudnya teman-teman apa itu bisa tahu serif magang juga iya sih kalau tahu serif magang orang dia nembak orang mayatnya kita ambil bolanya kita tahu roll dia apa oh dia serif magang ya kan gitu kan maksud kalian kan wadah what the heck man oke 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 coba ambil roll Impost nggak bisa kayaknya guys Impost kayaknya nggak bisa coba kalau mau coba ambil roll Impost ya kita akan coba ya jangan roll Impost deh kita coba ambil roll ya Impost deh Impost deh kita coba ya kita coba ambil roll Impostor teman-teman ya jadi untuk pertama-tama kita akan bermain serif dulu kalau kita kill Impostnya guys mana sih serif mana sih oh ini disitu kita cd kita dummy Impostor sini kau sini kau nah ini Impost ya si biru Impost ya guys ya si biru Impost abis itu kita jadi Power Ranger dulu abis itu kita MN apakah bisa ngambil jiwanya si Impostor guys pake gimmick ML abis ngambil ML dulu iya betul betul memang gimmick ML paling bagus sesuai gimmick minum juga bisa roll karena cooldownnya cuma 5 detik nggak lama tapi memang harus ML sih eh nggak sih skillnya langsung langsung dapat saat itu juga roll nggak harus ML nih ya kalau kalian lihat ya tuh nih ya nih ya nih kita ambil tidak bisa ambil skill Impostor ya kan aku udah bilang cuma bisa SC skill itu langsung bisa dipake roll nggak harus MR yang MR itu adalah untuk menimbulin bola mayatnya oke ya nggak bisa ya netral Impost nggak bisa ya cuma SC temen-temen ya ingat oke oke sekarang aku mau coba lagi yang Impostor ya nah aku coba panggil pake ini apakah tidak ada cooldown ada berapa oh 25 detik guys ya 25 detik oke kalau misalnya berarti netral juga nggak bisa nggak bisa iya kah iya roll terus kita ganti coba jadi SC botak ya oke eee gini deh gini deh ini ada berapa orang sih ada berapa orang sih kita akan coba apakah kita menang sama Impostor oh nggak bisa juga ya aku cuma bingung gini temen-temen ketika misalnya kita SC ya kita SC terus kita ngambil bola ini guys terus kita bisa menjadi Impostor bisa nge-kill tujuan kita nge-kill itu apa gitu kalau misalnya kita SC kita nggak usah nge-kill kan apakah kita bakal bantu eee apa kita bakal bantu Impostor menang kaya Backstaber atau tidak gitu guys aku tuh masih penasaran sama ini temen-temen ya jadi kayak ketika ada bola ini apakah eee cuma buat diambil sama orang-orang yang sesuka hati aja guys kayak kalau netral mau ngambil dengan aku serif bisa atau joker bisa jadikan skill ini tuh tidak berguna guys cuma buat adu domba buat apa adu domba coba kalau SC yang ngambil nggak mungkin SC pake kecuali SC nya dia mau bunuh Impostor nya guys coba ya ini kita kan jadi SC nih SC dapat skill dark kill kita panggil Impostor apakah kita bisa bunuh Impostor menggunakan skill ini bisa co bisa jadi jadi gini temen-temen gini tadi dengerin apa yang aku bilang guys jadi dark skill ini adalah skill yang sebenarnya guna dan tidak guna untuk Impost kenapa karena seketika dia taruh bola itu orang bisa ambil tapi orang bebas nge-kill apa nggak terserah kalau kita SC guys kita jangan pake buat kill SC kecuali kalian tau wah si merah joker masuk pen kalian ambil skillnya kalian buru Impostor nya apa netral aja jadi serif dadakan guys itu jadi serif dadakan tapi jangan nge-kill SC ya karena kalau kalian misalnya gunakan itu buat nge-kill SC ya kalian dugi dan ini bolanya bisa dimanfaatkan sama netral contoh sama glutoni sama joker PH joker PH tuh wow cocok banget pake itu nge-kill orang drama iya kan senjata permata 2 bener senjata permata 2 kalau Impost gini bayangkan guys bayangkan dia pasang 2 bola ya kan ngapasang 2 bola dan ini sisa 3 orang Impost 1 kan SC nya jadi bisa nge-kill guys atau sisa 4 SC misalnya aduh aku nih WJ aku atau aku SC botak aku ambil skill ah dia ngambil skill Impost terus dia bunuh Impost nya kan Impost nya rugi co dia sama aja ngasih SC atau ngasih SC pakai skill untuk membunuh diri dia gitu guys iya kan bener kan padahal kalau dia nggak pakai skill itu dia bisa selamat tapi dia pakai skill itu ada diambil sama SC akhirnya SC nya bunuh dia dia mana bunuh diri guys dibunuh sama skillnya sendiri iya kan guys ini pisau bermata 2 jadi hati-hati ini bisa saran aku sih lebih OP yang putih sih yang hitam ini menurutku bisa dimanfaatkan sama netral buat aduh domba gitu gapapa kalau gini mah joker yang untuk iya betul joker PH atau mungkin atau mungkin gini guys atau mungkin eh orang bisa ngaku drama serif tuh bisa dokter kombo sama aku dong gitu kan aku serif padahal dia ngambil skill itu banyak bisa dimanfaatkan gitu ini lawak memang bisa double kill tapi nggak bisa pakai bola bang si Impost nya eee Impost kayaknya nggak bisa pakai bolanya guys ada yang mau kalian tanyain nggak kita coba sekarang kalau SC dapat itu bisa kill Impost yang ngasih bola nggak bang? iya bisa kalau SC yang dapat bola itu SC bisa ngekill Impostor nya langsung Netral Impost semua bisa jadi Impostor nya bisa dibunuh sama senjatanya sendiri guys ya tapi kalian jangan caper ya oh ada bola nih pakai asal-asal aku dendam sama si Merah kuncer merah kadang merah wedgie sama kayak hunter lah swaper bisa membunuh teman sendiri coba gold pakai oke kita coba pakai gold ya kita coba pakai gold gold langsung makan iya gold OP sih harusnya gold OP kita review lagi teman-teman ya kita kasih daging terus kita pakai Netral abis kita pakai gold kita ambil wuuu bisa guys sangat OP eh salah makanku wuuu lala wuuu enak sekali Impost bisa dirugikan guys wuuu Impostor menangis pasang bola sembarangan guys ya menangis ya hati buat kalian yang main role ini jangan sembarangan pakai lah skill untuk ya untuk 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 yang bener aja baca rohnya dulu ini mah Netral yang seneng bener ini mah Netral yang seneng-seneng guys cd deck impostor berapa bang coba kita review call down nya yoo ya kita pakai deck impostor kalau gak ada cd kita pasang 25 guys 25 detik sama kayak call down call down kill impostor pada biasanya ya cuma kalau misalnya yang light ini eee dia 20 detik doang beda 5 detik sama eee sama siapa sama deck emperor ya kalau light warrior beda ya kalau pakai role itu si tiga orang apa SCMG gak bang? enggak guys justru justru gini deh eee ketika misalnya nih kalian ya aku aku kasuskan seperti ini ada pentom satu impost deck emperor satu SC ya kan satu PH nya hidup SC dengan impost kalau satu sama itu game tetap lanjut kalau ada pentom pentomnya udah hidup ngerti gak sih? walaupun skornya harusnya kan impost menang nih satu sama nih satu impost satu SC harusnya impost menang tapi karena ada pentom yang hidup ya kan pentom yang hidup itu berarti game masih lanjut impostor harus nge-kill satu lagi SC nya atau bunuh pentomnya baru bisa menang betul kan? iya kan? tapi SC bisa comeback kalau dia ngambil skillnya dark emperor dia malah dia yang ngebunuh impostnya iya kan? halo halo akbar halo akbar betul gak guys? jadi ini sangat-sangat merugikan impost kalau ibaratnya vampir ya coba bisa dapatnya gak pasti dark itu gak bisa guys maksudnya dapatnya gimana coi? coba ya maksudnya dapatnya gimana enggak guys dia ngambil itu gak ngaruh guys cuman tetap udah dibantap udah untung buat netral netral untung halo bang ucup hasilnya sorry bang ucup baru baca bang ucup halo welcome itu skill like yang mana like yang ada tangi aku udah baca dan jelasin dari tadi masih nanya cok nonton mundurin mundurin live muyafan ya jangan ku bakar ku bakar rumah muyafan ya aku udah berbuih-buih oke kita coba eh pesuruh kayaknya enggak kita coba impost lain ya kita coba ambil pesuruh ya kita coba ambil pesuruh ya ini pertanyaan bagus nih bang kalau pesuruh bisa gak bang? pesuruh coba kita ambil kita jadi pesuruh kita ambil eh wait wait kita ulang kita ulang kita ulang kita ulang kita ulang kita ulang ya guys ya oke kita ulang halo halo bang lucu kita ulang guys ya kita akan jadi dark emperor dulu kita akan pakai skillnya habis itu kita jadi pesuruh ya oh kita akan dummy impostor dulu guys oke kita harusnya gak bisa ngekill kan kita gak bisa ngekill ya kita gak bisa ngekill ya kalian lihat kita gak bisa ngekill ya kalian lihat kita gak bisa ngekill ya kita eksperimen kita eksperimen adik 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 ini seru nih ini seru nih kita eksperimen ya oke kita ambil dark kill apakah bisa ngekill bisa coba kok mau sama pesuruh ope anjir gila gila ope guys buset gelo gelo guys gelo anjir pesuruh bisa ngekill guys wah ini bagus banget sih sumpah kasih pesuruh kombo kalau langsung bikin konten dark emperor kombo pesuruh guys ya kekirangan bukan kekirangan coy ini tuh kalian kalian cari youtuber mana yang ngebedah skill role baru satu satu cuman aku dari dulu setiap ada role baru guys aku selalu ngadain eksperimen coba cuma role ini kalau ini sama ini gimana kalau misalnya pesuruh yang ambil gimana kalau ini cuman aku guys dari dulu kalau kalian ngikutin aku selalu ngebedah role baru kalau kalian nonton aku kalian tuh tau informasinya ya gak ada yang bedah sampe sedetail ini coba satu satu semua role dan semacam oh kalau ini sama ini gimana bang kalau goal gimana bang ya ini tuh informasi yang sangat berguna guys paling kelemah daging baru paling kalau di ahli joker udah belum joker bisa dong pastinya joker bisa tadi goal aja bisa guys pasti joker nggak bisa bisa luar biasa adik-adik ya ada lagi yang mau kalian tanyakan biar ku eksperimen kan disini guys silahkan kalian tanya bang si leg emperor kalau mayat disapu pesuruh dimakan goal bisa diambil nggak oke pertanyaan bagus bang kalau deck emperor ini kan ini kan mayat ya kita sapu ya seharusnya sih harusnya masih ada guys seharusnya masih ada menurutku ya disitu kita ganti ini pertanyaan bagus guys ya oke kita MR survei apalagi iya survei bisa lindungi diri sendiri terus kekir orang juga bisa drama dong bisa dong oke ya kita skip ya kita lihat apakah ada bolanya kan udah disapu tuh kalian kan tanya kalau mayat disapu apa dimakan goal apakah masih ada harusnya masih ada guys aku yakin ada kita nggak tahu ya ada ada guys ya jadi mau dimanapun mayatnya tetap ada termasuk mayat pesulap yang mati guys termasuk mayat pesulap yang mati ya termasuk mayat pesulap yang mati ada yang ada yang nanya tadi bang kalau roll dark emperor ini bisa double kill nggak guys kita akan coba ya double kill dalam satu meeting coba ya apakah bisa nge-kill dua kali dalam satu meeting guys kita akan coba review gothi lepas oke siap bisa guys ya cooldownnya ada nih dia bisa double kill ya teman-teman ya dia bisa double kill oi bang iya silahkan kalian mau nanya lagi nanti video videonya guys akan ku upload ya review lengkap dari live tadi sama sekarang review full lengkap eksperimen eksperimen semua dari joker yang bisa nge-kill skill nih kalau misalnya pakai joker guys tuh dia bisa taruh skill skill ini bisa diambil sama neutral atau siapapun joker ambil tuh joker tuh punya skill tambahan namanya dark kill ya dan ini bisa drama buat kalian yang penasaran besok aku upload fullnya lengkap hape 30 menit aku udah review detail dari goal combo sampe like kayak gini nih nah tuh seperti itu tuh nah dokor bisa nge-kill jadinya abis itu kalau kita berubah jadi light warrior nah nanti kita next meeting kita MR ya dark warrior ini bisa ngambil skill orang dari jiwa-jiwa yang telah mati guys ya kalau jadi apa bang nah kayak gini ini light warrior ya yang versi SC nya tadi versi impost nya itu bisa taruh bola boleh diambil semua orang orang yang ngambil bisa nge-kill ya aku udah jelasin semua ini kesimpulan aja tinggal di cek guys nanti abis ini kita langsung review abis ini kita langsung review di rank ya teman-teman ya atau di kasual aja deh nah ini dia kalau light warrior bisa ngambil bekas mayat orang bakal muncul jiwa-jiwa tersakiti seperti ini guys jiwa-jiwa tersakiti seperti ini bisa diambil dan kita bakal bisa dapat skillnya misalnya dia adalah sebelumnya hero yang telah mati kita bisa jadi hero oke ya aku mau eksperimen satu lagi guys aku mau eksperimen satu lagi aku mau main bj dulu ya main bj ya eee kalau ambil duck kill gimana apakah abis double kill enggak enggak harusnya enggak nanti kita coba lagi abis ini nah aku main bj aku bakal tembak si biru ini heee salah guys salah 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 nggak terlalu OP yang OP itu light warrior guys tapi kalau misalnya duck emperor ini eee skillnya tuh bisa merugikan diri sendiri juga ya kayak aku bilang sebelumnya karena SC bisa ngambil skillnya dan SC bisa ngebunuh imposnya guys jadi imposnya bisa bunuh diri mati gara-gara skillnya sendiri halo bang halo kasar bang udah ada gue mau pakai role ya udah ada guys update di playstore ya oke kita akan update lagi oke kita akan coba ML lagi nih aku pengen eksperimen apakah mayat dari tubuh orang yang mati di meeting itu ada jiwanya guys maksudnya apa bang misalnya kayak kena tembak hunter kena buang swiper ditembak bj tembak wj gitu kita coba tembak biru ini SC botak ya oke biru SC botak kita skip kita akan cari mayat biru apakah harusnya dia ada di meja emergensi kan karena kan muncul lagi nah apakah eee light emperor bisa kita mengambil jiwa orang yang udah mati di meeting kita akan cari oh gak ada guys kayaknya emang karena ganti role disini jadi gak bisa guys ya coba kita cari mayat biru biru itu dimana ya harusnya kita cari biru guys gak ada disini biru itu tadi kalau gak salah di ini hijau kayaknya gak ada sih mayat di meeting kayaknya gak ada guys kayaknya ya cuma ada mayat orang yang dibunuh di luar meeting temen-temen ya harusnya seperti itu ya karena soalnya aku cari cuma gak ada kayak di oksiden satu ya di oksiden coba di oksiden atau kita ulang deh berikut live barunya namanya apa bang namanya light emperor eh light warrior dan dark emperor ini guys ini kalau kalian pengen lihat lagi ini guys ini kepo ranger ultraman ini satu lagi ya oke kita akan coba sekali lagi guys ini terakhir ya abis itu kita bakal review di dalam game permainan di dalam permainan langsung langsung kita review di dalam permainan ya ini merah disini kita akan emer dapet dari gacha iya dari gacha pake golden star guys dia gachanya itu gak gacha sih cuman emang harus dipake di kulami golden star terus guys ini kita tembak eh salah oh salah lagi anjir ini harusnya tembak merah tadi ya terus tembak merah tadi guys bang kok lamban gak? enggak role barunya udah udah aku bilang tadi kita akan tembak merah pake gc aduh tembak merah ya oke merah ini mainnya di cafe guys ya apakah 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 jiwanya muncul butuh rpgs tadi aku tuh gak nyampe seribu guys gak nyampe seribu gak masalah serius gak nyampe seribu deh kalian bisa top up aja di rtpster ya link ada di deskripsi oke kita akan coba pake ini apakah jiwanya muncul oh enggak guys berarti cuman bisa mengambil jiwa-jiwa orang yang mati di luar aja guys ya oke 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 jadi experimentnya sudah besok bakal aku sambung gabungkan videonya dan ku jadikan satu sekian 30 menit atau 40 menit kalian tonton full lengkapnya udah kebahas sekarang kita bakal review di dalam gamenya ya guys ya bye 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 bye